Saya ingin ke Pak Christopher dari Indobarometer mengatakan bahwa bisa saja nanti ini satu putaran dalam artian, berarti Prabowo, Gibran bisa mendapatkan angka perolehan 50% minimal. Apakah mungkin dalam waktu 3 bulan bisa mengejar jadi 8% tambahannya? Halo Pak Christopher, silakan. Ya, terima kasih Gita, Tisa. Jadi Indobarometer melihat bahwa dari survei yang kami lakukan terjadi tren peningkatan suara yang signifikan terjadi kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Ini barangkali bisa dilihat dari beberapa survei sebelumnya, di mana tadinya Prabowo dan Pak Ganjar itu suaranya relatif berimbang, tetapi pada survei kami yang akhir Oktober tersebut, itu terjadi tren peningkatan yang signifikan. Faktornya dapat kami jelaskan dari hasil survei yang kami lakukan, bahwa yang pertama, Prabowo Subianto punggul di dalam tingkat pengenalan dan tingkat kesukaan. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, bahwa evaluasi terkait dengan keperibadian maupun kemampuan, lagi-lagi figur Prabowo juga unggul. Antara lain, dalam hal aspek keperibadian, seperti kemampuan memimpin, lalu kemudian dari aspek tegas, itu angkanya cukup signifikan. Sementara untuk Pak Ganjar, itu dinilai lebih unggul dalam hal pintar dan juga perhatian dengan rakyat. Kemudian faktor lainnya, seperti kemampuan, dari hasil survei kami menunjukkan bahwa aspek kemampuan atau penilaian untuk menyelesaikan masalah politik, ekonomi, hukum, Prabowo mengungguli capres lainnya. Sedangkan untuk Pak Ganjar, memang unggul di dalam penilaian mampu mengatasi masalah sosial. Itu dari aspek keperibadian dan kemampuan. Lalu yang ketiga, bahwa di dalam survei kami kali ini juga menemukan bahwa pemilih itu dominan menghendaki pemimpin atau capres yang tegas. Sementara untuk capres yang prorakyat, itu poinnya dibawah daripada poin yang tegas tadi. Nah, barangkali ini berbeda dengan 2014 dan 2019, dimana pada saat itu berdasarkan survei yang kami lakukan juga, figur capres yang dominan digendaki itu adalah figur yang prorakyat. Dan figur prorakyat itu perhatian dengan rakyat, pada saat itu dekat dengan... Apakah dari hasil survei yang dilakukan oleh Anda dan juga teman-teman, ini juga melihat bagaimana dampaknya setelah adanya putusan MK dan juga putusan dari MK-MK? Apakah kira-kira juga bisa dilihat bahwa ada terjadi pengurangan suara dari Prabowo Subianto yang mungkin berpindah kepada Anies Baswedan? Nah, apakah hal-hal tersebut bisa tercermin? Pengurangan suara mungkin saja terjadi, tetapi kalau melihat dari hasil survei kami, nampaknya isu tersebut nampaknya lebih bersifat elitis, sementara kalau kami melihat seresponden kami yang tersebar di 38 provinsi, ini terdiri dari berbagai macam kalangan, kelompok masyarakat, isu tersebut nampaknya tidak besar pengaruhnya terhadap preferensi pemilih. Baik, terima kasih Christopher atau Pak Christopher Nugroho dan juga tadi sudah bergabung sama kami, Profesor Bu Hanudimur tadi. Terima kasih, selamat tetang.